Halo, enak Yoyos, apa kabar? Selamat pagi, bentar ya. Ibu, bilang aja udah pergi kerja. Masa ibunya disuruh bom, gimana sih? Halo? Maaf, enak. Tante enggak tahu kalau Gading udah berangkat kerja. Ya, nanti tante sampaikan ya. Yuk. Kenapa sih kamu enggak mau terima teleponnya? Takut? Bukan. Emis masaya orangnya gitu sih. Aku juga gak dimbicara sama dia. Terus kalau ngomong di telepon, bawaannya berantem. Terserah, tapi ibu enggak mau lagi ya kalau disuruh bohong. Iya. Dari, ngomongin, Bu. Ya, Dati. Saya telepon kamu ke rumah, kamu udah berangkat. Saya kemari, kamu belum sampai. Memangnya ada yang penting, Mas. Oh, jadi bener kamu? Kelanjutan hubungan kita ini enggak penting, ya? Yang lebih penting lagi, kalau Mas Yoyo bisa menerima... Saya bisa menerima kamu. Mas Yoyo bisa menerima saya, tapi Mas Yoyo enggak bisa menerima keinginan saya. Apa yang menjadi cita-cita saya? Tapi semua itu masih bisa kita bicarakan. Selama ini kita selalu membicarakan masalah ini. Tapi enggak pernah ada jalan keluar. Saya punya cita-cita yang membuat saya merasa hidup, Mas. Kalau persoalan ini tidak kita selesaikan sekarang. Kapan? 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 Terima kasih. Nunggu, nunggu. Bukan pangan punten, Ayang. Dalam harus lebih dahulu mengurusi urusan bisnis Dalam. Oh, ayo masuk dulu. Ayang mau ngomong-ngomong. Dih, Ayang. Kemarin ini ibumu dateng loh. Oh, sudah, Ayang. Kalau itu, Dalam sudah sampaikan langsung kepada ibu. Jadi begini, Ayang. Memang dalam beberapa hari ini, Dalam sibuk, Ayang. Sibuk sekali. Sampai-sampai, Ayang. Dalam itu menginap di kantor. Oh. Ya, cari praktisnya sajalah, Ayang. Buat, Ayang, kamu mau tidur di kantor atau di mana saja enggak masalah. Enggak apa-apa. Tapi yang penting handphonemu itu. Bukannya jangan dimatikan. Jadi kalau ada apa-apa, ibumu atau ayah gampang menghubungi. Ya, Toh? Dih, Ayang. Dih. Siapa perempuan yang kemarin itu? Oh, yang mengangkat telpon itu, Toh, Ayang. Itu hanya rekan kerja Dalam, Ayang. Sebenarnya Dalam sudah mau angkat. Hari-hari. Kamu enggak usah membohongi, Ayang. Ayang enggak akan menyelidiki kehidupanmu. Ayang cuma mau mengingatkan kamu. Apa yang kamu kerjakan, yang kamu lakukan sekarang ini, itu ada risikonya. Jangan sampai nanti kamu menyesal. Ayang tahu betul sifat laki-laki. Jadi, kamu sudah mengundurkan diri dari sana. Jadi, kamu mau tetap jadi wartawan, ya? Kamu benar-benar melarang aku, Mas. Sudah, enggak. Enggak, enggak melarang. Ada yang bisa melarang kamu, kok. Karena kamu beruntungan pilihan jalan hidup kamu sendiri, ya? Kalau gitu sekarang semuanya jelas. Kita memang berbeda, Mas. Gading. Gading, gading, gading. Gading, enggak. Iya, saya. Saya mencintai kamu, tapi... Kalau aku enggak boleh jadi wartawan, terus menurut kamu aku harus jadi apa? Eh, gading. Siti, lihat saya. Kamu tuh salah pengertian, ya? Saya tidak bisa melarang kamu menjadi wartawan. Saya cuma ingin mengatakan bahwa saya tidak bisa menikahi. Aku enggak ngerti jalan pikiran kamu, Mas. Kenapa sih kamu enggak suka dengan profesi itu? Kak Ding kamu tuh salah lagi Ding Profesi itu hanya sementara Ya Ya apapun Bidang pekerjaannya Saya tidak bisa mempunyai istri Yang berkari di luar rumah Nyerik Yang saya sangat menghargai wanita kaki Tapi tidak untuk istri saya Cobain dong Jangan Jangan Enak Wah pasti enak Kamu disukandasuman begitu Emang ada yang ulang tahun ya Bu Loh Mbak Galing kan baru terima kerja makanya Ibu Masa kita rayakan sama-sama ya Asyik Wah Yang mana dulu nih Wah Kayaknya yang punya hajatuan udah dateng nih Bu Ciiiir Oke Mbak enak-enak loh Mbak Halo Ibu masuk buat gading Iya dong Makanya kamu mandi dulu deh Kita tinggal tunggu kamu kok Makasih ya Bu Bu Buruan dong Mbak udah lapar nih Mbak 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 Mama suka sama pilihan kamu Bagus ya Pasti gading juga suka Masalah ini sudah Mama bicarakan sama Papa Tapi enggak ada salahnya Nanti kamu juga bicara sama papa Ya sudah Mama ke dapur dulu ya Menjadi ibu rumah tangga kau mau bilang hanya? Menurut saya itu segala galanya, Ding Bila mau yang kamu dapatkan bisa kamu ajarkan pada anak-anak kamu Tidak akan ada yang sia-sia untuk anak Tapi mas Kalau seseorang itu menjadi wanita karir Itu bukan berarti dia mengabaikan tugas-tugasnya sebagai ibu rumah tangga Itu kan pendapat kamu, saya tetap ada pendapat saya Menyusun rencana itu enggak mudah Dan tidak ada orang yang bisa berhasil baik secara keseluruhan Karena enggak mungkin seorang ibu rumah tangga dapat membagikan karirnya Dengan ompolan anaknya, memanjakan suami, caber, kening listrik, ampluk kerja suami Secara adil dan sama porsinya itu enggak mungkin Apa yang enggak mungkin mas? Banyak kok perempuan sukses Tapi dia tetap memiliki keluarga yang bahagia Mas Yaya tahu kenapa Semua itu bisa berjalan dengan baik Kalau suaminya memberi dukungan Kalau kamu benar-benar mencintai saya Tentu enggak begini sikap kamu Mas, ini bukan masalah cinta atau tidak cinta Ini masalah perbedaan pandangan hidup Emang ini bukan masalah cinta? Kita sudah sampai di masalah ini Karena kita ingin sampai di pernikahan Iya kan? Sekarang saya mau tanya sama kamu Apakah kamu mencintai saya atau tidak? Mas, saya menanyakan sesuatu yang sebenarnya tidak perlu mas Yaya tanyakan lagi Sesuatu yang sudah jelas jawabannya Terima kasih kamu masih mencintai saya Tapi saya tidak tahu Kalau pikiran kamu masih berjabat antara cinta dan karir Apakah kamu masih mencintai saya? Ya, sepatahkan saya Yang namanya cinta itu butuh pengorbanan Justru karena itu mas Kalau mas Yaya benar-benar mencintai saya Seharusnya mas Yaya mau membiarkan saya Meraih keinginan saya Meraih cinta-cinta saya Saya bisa saja berkorban Tapi bagaimana dengan anak-anak? Ibu saya juga wanita karir Tapi dia tidak pernah mengorbankan anak-anaknya Jadi jalan keluarnya gimana mas? Putus Putus? Apa tidak ada jalan lain? Jadi wanita karir itu tidak jelek mas Siapa ini yang jelek? Ya terus kenapa? Tidak boleh Ya saya tidak bisa bayangkan saja Bagaimana jadinya sebuah rumah tangga Kalau kedua-duanya keluar rumah untuk bekerja Aduh mas Sekarang ini jaman modern Kok pikirannya masih kuno saja sih? Kuno? Kamu bilang saya ini kuno? Jadi apa yang selama mama kerjakan ini? Kamu bilang kuno? Ya tidak semuanya bisa disamaratakan begitu dong Sekarang saya minta kamu jujur sama saya Kamu lebih suka mana? Mama yang bekerja atau mama yang siap 24 jam untuk anak-anaknya? Ya tidak bisa begitu dong Kamu belum jawab pertanyaan saya Kamu jawab pertanyaan saya Mama 24 jam untuk kita Ya itu yang saya pengen kan Anak-anak saya juga ingin membutuhkan keluarga yang utuh Ya tapi coba deh mas omongin lagi sama gading Udah Tapi dia gak mau Mas Gak bisa keluar mas Mas yang Mas-mas jangan ditarik gitu mas sakit Aduh udah deh buka sendiri deh Ya kamu salah kamu sendiri Cuma nyobain aja Selamat pagi teman-teman Selamat pagi Coba perhatian Tolong tolong Perhatian ya Kenalkan ini mbak Gadi Reporter baru kita Mbak gak takut gak? Sudah yakin jadi wartawan? Jangan takut Yang penting siap mental Wow Wuhu Ada musuh dibalik bakwan Wih mana bawa tokoh pian woy Tata Tata Nah disini tempat kamu Oh iya kenalkan Gadi Ini mbak Gany Gany Gadi Ini kan hari pertama kerja kamu Seperti biasanya karyawan baru Kamu silahkan baca-baca kita dulu. Terus ini juga ada yang... Terutama kamu perhatikan rubrik Nusantara. Itu rubrik yang paling disukai dibaca lho. Ron, kamu bukan ada tugas ngeliput sidang DPR? Oh iya. Kamu kok bisa lupa? Kamu biasanya gak pernah lupa. Kok tiba-tiba jadi pelupa sih? Iya, iya. Makasih ya. Ini kita bikinnya beda dengan tablet-tablet lain. Jadi jangan disama-samain. Karena kita beda banget sama mereka. Lho, Dek Sri. Kenapa enggak kasih kabar kalau mau datang? Kasih kabar? Seharusnya Mas Hadi yang kasih kabar ke saya. Kenapa sekarang ini enggak pernah datang lagi? Jangan marah dulu, Dek Sri. Kemarin ini saya mengikuti raker di luar kota. Alesan. Jangan-jangan di rumah sudah tenang. Jadi Mas enggak perlu saya lagi. Bukan begitu, Dek Sri. Buktinya Mas, semenjak saya kasih pilihan Mas tuh langsung menghilang. Sengaja saya langsung kesini. Soalnya kalau pakai telepon, sekretarisma selalu bilang enggak ada. Bagaimana kalau kita bicara di tempat lain? Enggak enak disini dilihat orang. Ya sudah, ayo kalau gitu. Eh, bagaimana kalau... Kenapa Mas? Saya jalan duluan. Enggak baik dilihat. Mas, saya enggak mau. Kita sama-sama. Esri jangan tersingkuh. Siapa enggak tersingkuh? Yowes, ayo kita sama-sama. Halo, selamat siang. Siang, bisa bicara sama Eyang? Oh, Mbak Gading. Bisa-bisa. Sebentar. Eyang, ada telepon dari Mbak Gading. Oh iya, iya. Halo, kamu Tondo? Eyang, apa kabar? Sehat? Sehat? Kamu di mana? Gading lagi di kantor baru. Kantor baru? Iya. Sekarang kan Gading kerja di majalah, Eyang. Jadi wartawan. Loh, wartawan. Iya, wartawan. Walah, Ndu. Cita-cita kok iya aneh-aneh saja. Kamu ini perempuan loh, Ndu. Oh, iya. Nanti Gading telfon lagi ya. Pokoknya Gading mau cerita banyak banget. Iya. Ya. Ini ID card kamu. Pake. Makasih ya, Mas. Kamu baru sehari kerja sudah kangen ya sama pacar? Iya, saya telepon pacar dan telepon Eyang. Oh, sorry. Saya tahu deh. Kamu sudah makan siang? Belum. Ayo kita makan sama-sama. Wah, enak. Makasih, Mbak. Yang penting Mas tahu kalau kita ke sini bukan sekedar untuk makan. Tapi, Dek Sri, saya kan harus kembali ke kantor. Alasan, Dek. Biasanya jam kantor juga Mas bisa kok ke rumah saya. Mas, saya itu belum selesai ngomong. Kenapa sampai sekarang Mas belum ngasih jawaban ke saya? Dek Sri, saya masih mengertimbangkan keputusan apa yang harus saya pilih. Sebab ini bukan masalah sepilih. Saya harus memutuskan secara pas dan tepat. Saya yakin. Dek Sri kan juga tidak mau kalau, ya, perkawinan kita dengan cara sembunyi-sembunyi. Iya sih. Dek Sri tahu. Peraturan kantor, ya, mengharuskan saya izin tanda tangan dari istri saya. Ya, enggak mungkin dong Mas. Sampai kiamat juga istri Mas enggak mungkin mengizinkan. Itu kan cuma alasan Mas aja. Yaudah, kalau gitu enggak ada cara lain kita harus nikah di bawah tangan. Sabar tuh, istri. Kalau dia tidak mengizinkan, ya, dia ada jalan lain. Kita menikah di bawah tangan. Mas janji ya mau bilang seperti itu sama istri Mas? Ya, akan saya bicarakan. Kalau istri Mas minta cerai, Mas harus mau ya? Ya, kalau memang demikian, ya iya. Terus kapan Mas mau bilang ke istri Mas? Tidak. 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 Terus? Mau minta duit? Abis kalo minta sama Ibu, banyak pertanyaan sih. Mereka jadi males. Wah, isinya tebel nih. Makasih. Cukup, enggak? Cukup, cukup, cukup. Kasih, enggak. Buruk. Bagaimana hari pertama kamu? Ya, asik. Kantornya bagus. Temen-temennya juga baik-baik. Syukur deh, Ibu senang. Tapi kok kamu seperti lagi ada masalah? Tidak ada apa-apa kok, Bu. Benar. Gading pikir jalan terbaik untuk Gading dan Mas Yoyo. Ya bisa. Itu tuh jadi masalahnya. Ibu pikir. Kok Ibu begitu sih? Ya, kalo masalahnya itu seharusnya kan udah bukan masalah dong. Karena kamu sudah ngambil keputusan untuk bekerja, itu artinya kamu sudah menentukan sikap yang jelas. Keputusan kamu itu pertolak belakang dengan keinginan Yoyo. Iya, tapi Ibu... Ibu nggak mau ikut campur urusan kamu sama Yoyo. Kamu pasti yang lebih kenal dia. Ya sudah. Ini... Baca sendiri. Surat apa nih, Bu? Ya sudah. Ya sudah. Minggu depan, Bu. Minggu depan kan ini sudah. Besok pagi sebelum kerja, Mbak Laksmi datang untuk ngukur. Ibu bikinin kamu kebayaan untuk mesuda. Makasih ya, Bu. Sekarang makan dulu. Mbak hari ini masak-masakan enak. Mbak Laksmi. Yoyo, mana? Ada di kamar, Ma. Anggillah. Biar makan sama sana. Mas Yoyo, dipanggil sama Mama. Asuh makan. Kalo cuma teriak aja Mama juga bisa. Eh, ngapain kamu pakai cincin itu? Nggak bisa keluar, Ma. Kamu ini keterlaluan sekali. Kak Yoyo tau kan bisa marah. Mas Yoyo tau kok. Nggak apa-apa dianya. Mas! Mas Yoyo! Mas! Tiga hari lagi ganteng lebih sudah loh. Anak terasa ya Pak ya anak-anak sudah besar-besar. Berarti hari Kamis ya? Tiga. 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 Bapak jangan lupa lho Pak, minta izin dari kantor. Iya. Dari mana kamu? Tadi aku habis melancarain orang. Kebetulan kantornya deket disini. Gak apa-apa kan kalau aku mampir? Gak apa-apa. Bagaimana yang pekerjaan? Semuanya baik. Semuanya lancar. Mas! Minggu depan aku wisuda. Tapi aku kan wisudanya mas minggu depan mas. Ya... Berarti... Apa salahnya kalau saya masih selama bulan? Kembalian baion berlukuh. Ya... Tak rayu akan ditemukan. Kaji... Bagaimana yang messy樣 mel Sta surah ibu-wis? Kaji... Dulu saya punya rencana Kalau saya akan menikah setelah kamu lulus Tapi Kamu yang milih Aku selalu di pihak yang harus memilih Sedangkan Mas Shoya Selalu di pihak yang membuat diri Kenapa tidak pernah sebaliknya Mas? Menurut saya bu, disudahnya dua hari lagi Dua hari lagi Waduh, kok mendadak kamu ngasih tau ibu? Lawang suratnya juga baru terima kok Itu kan karena kamu sibuk sampai tidak sempat ngasih tau ibu Kok ibu punya pikiran begitu sih? Ya sudah, besok ibu akan usaha tiket Tidak dapat pesawat, ya naik kereta api Apa tidak sebaiknya naik pesawat saja? Sekarang ini susah, dok Sekarang musim liburan anak sekolah Ya wis, gimana baiknya ibu saja Pokoknya kamu tidak usah khawatir Besok ibu berangkat Sekarang mana gading? Belum pulang Walah, dua hari lagi mau wisuda masih kerja Ibu, gading itu mau di wisuda Bukan mau nikah Sudah, sudah Ngomong sama kamu ibu salah terus Pokoknya besok ibu datang Nunggu apa? Nungguin taksi mas Dari tadi tidak datang-datang Padahal aku pesannya sudah dari sejam yang lalu Ya pasti Masa kamu tidak tahu sih? Sebagai wartawan harusnya kamu tahu dong Memangnya ada apa mas? Hari ini seluruh supir taksi di Jakarta Mau kerja Kenapa? Hargo naik Penumpang sepi Nah Daripada kamu sias yang nunggu taksi Bagaimana kalau aku hantar? Gading Bagaimana? Gading Boleh? Ayo Gimana? Kalau gading sih sudah pas Kalau menurut ibu gimana? Kayaknya PF nya terlalu tinggi ya Coba Gini Tuh Yang lainnya sih sudah bagus Ayo nih anak ibu Ibu berangkat dulu ya Eh Ibu Gading tuh lupa Gading belum ngasih tahu eang Kamu tenang saja ibu Sudah beritahu Ibu sudah telpon eang Nanti ibu berangkat ya Iya ibu Pak Bukakan pintunya pak Alhamdulillah ya Hmm 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 Ini daruman Mari kita bisa Bukakan pintu Ayo kita foto dulu Ayo yuk Yuk Wah Ayo 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 Tunjuk dong Satu Dua Sekarang eang sama pakading Ya 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 Biar bapak yang Ya Tuh Tuh Kamu ngapain? Foto Enggak ah Mereka URL illas Rambutnya tuh rambut Ya Sudah Tuh Tuh Mas Yoyo Ya Ya, bapak-bapak adik-adik. Maaf, saya terlambat. Enggak apa-apa. Oh iya, selamat ya. Terima kasih ya, Mas. Pegading! Pak Tayuh! Ayo, ayo, ayo. Ayo, ayo, ayo. Kurang, kurang, kurang. Ayo. Dah. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.